Intro Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah DPD ini berlangsung sejak selasa siang 11 Oktober hingga malam hari. Agenda Paripurna DPD adalah memilih pimpinan DPD dan Ketua DPD yang baru untuk menggantikan Irman Gusman yang ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap gula impor. Proses pemilihan pertama dilakukan secara voting, yakni memilih pengganti pimpinan DPD dari wilayah barat. Ada 12 anggota DPD dari wilayah Pulau Sumatra yang maju. Hasilnya, Muhammad Saleh, anggota DPD dari Bengkulu terpilih dengan suara mayoritas 59 suara dari 117 suara. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Ketua DPD. Sidang dipimpin anggota DPD termuda dan tertua. Ada tiga pimpinan DPD yang bertarung menjadi Ketua DPD, yakni pimpinan DPD dari wilayah timur, Farouk Muhammad, pimpinan dari wilayah tengah, GKR, Hemas, dan pimpinan dari wilayah barat, Muhammad Saleh. Pemilihan dilakukan secara voting. Hasilnya, Muhammad Saleh terpilih sebagai Ketua DPD. Yang paripurna luar biasa, DPD dari menetapkan Haji Muhammad Saleh sebagai Ketua. Dengan memperoleh suara dukungan sebanyak 61 orang, disusul GKR Hemas, 31 suara, dan Farouk Muhammad, 23 suara, dari total suara sah 115 suara. Usai pemilihan, Muhammad Saleh mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota DPD. Bagi saya, ini merupakan amanah yang sangat berat, amanah yang sangat berat karena hampir separoh dari kawan-kawan mengamanahkan itu kepada saya. Demikian laporan Adi Darmawan, Nusantara TV, Jakarta.